Kepala Desa Sukasari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Senin Siang mendatangi lokasi proyek jembatan Sikeng yang merupakan penghubung dua wilayah antara Desa Sukasari dengan Desa Dago Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak kontraktor sebelumnya tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Kepala Desa Sukasari mengaku kecewa terhadap proyek pembangunan jembatan yang menelan anggaran APBD sebesar miliaran rupiah itu karena terkesan minim sosialisasi dan tidak ada koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Menurut Kades, pihaknya mendukung program pemerintah dalam membangun desa terisolir. Namun di sisi lain, pihaknya meminta pengajuan pembangunan yang diusulkan oleh warga melalui hasil musrembang itu pihak kontraktor dan masyarakat harus bekerja sama. Pembangunan Desi Keng, Pak. Terkait pembangunan proyek Desi Keng di Matan memang belum ada informasi yang jelas ke desa. Jadi tidak ada informasi baik secara tertulis ataupun secara lisan. Jadi untuk sementara proyek tersebut sebelum ada pemerintah desa atau kutu pemerintah desa maka kami setelah puluh sementara. Setelah ada pemerintah dari pihak pembolong atau pemerintah, maka kami akan membuat pemerintah atau mempersilahkan jembatan tersebut dimulai. Jangan meluruh hasil survei kami tadi, pembangunan sekitar 100 hari terjatuh atau 100 hari kalender. Dan sampai sekarang memang belum dimulai, hanya baru bikin bedeng untuk kepentingan orang-orang terjatuh. Dari Rumpin Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.